Tersebut Bapak Farhan Luki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Rekan bisnis Schneider Electric Apa kabar semuanya Bapak Ibu Selamat datang di acara diskusi panel kita pagi hari ini Diskusi panel Partnership of the Future Bersama saya Farhan Luki Kali ini kita akan membahas topik tantangan dan peluang Dalam dunia baru kemitraan Melalui inovasi dan digitalisasi Untuk mendorong sustainability Topik yang sangat menarik Yang tadi sudah banyak dibahas oleh Roberto dan Pak Manis Dan tentunya pagi ini sebentar lagi Kita akan melihat lebih detail Dari para sumber Para narasumber kita Tentang apa yang sudah mereka lakukan di bidang mereka masing-masing Nah Bersama saya sudah hadir Di ruangan ini Para panelis kita Yang akan saya perkenalkan satu persatu Mohon naik ke atas panggung Bapak Ibu Yang pertama adalah Bapak Toto Sulistianto Selaku co-founder of Green Building Council Indonesia GBCI Selamat pagi Pak Toto Silahkan Pak Berikutnya Bapak Taufik Hidayat Selaku associate director planning and design Dari Ciputra Holding Selamat datang Pak Taufik Silahkan Dan yang terakhir Ibu Devina Raditya Selaku director environment and sustainability GSC East Asia Jepan dan Internasional Schneider Electric Selamat datang Ibu Silahkan Selamat datang ke tiga panelis narasumber kita pada hari ini Tepuk tangan buat para penelus kita hari ini Baik Bapak Ibu Kemitraan bisnis Sangat penting Dalam menghadapi masa depan Kemitraan Akan menyederhanakan pekerjaan Dan tentunya juga menghemat waktu Kemitraan yang sukses Akan mendorong Pertumbuhan dan perkembangan bisnis Yang disupport oleh Teknologi-teknologi inovatif terkini Tentunya Kemitraan yang efektif Juga akan menghemat sumber daya berharga Seperti waktu dan uang Meningkatkan nilai pasar Menarik mitra bisnis baru Serta investor baru Dan Kemitraan yang efektif Bisa memanfaatkan dan memaksimalkan Semua sumber daya yang ada Di mana teknologi energi Akan Mendorong transformasi digital Baiklah mari kita mulai Diskusi panel kita pada Pagi hari ini Pertanyaan pertama Saya akan tunjukkan kepada Pak Toto Tadi kita sudah mendengar ya Pak Toto ya Mengenai Net Zero Emission Satu istilah yang Sangat Populer saat ini Baik di Indonesia maupun di global Dan yang saya ingin Yang kita pengen tahu dari Pak Toto Bagaimana nih Pak Tantangan dan peluang Implementasi transformasi digital Pada bangunan hijau Untuk mendukung upaya Net Zero Emission ini Pak Silahkan Pak Toto Halo tes Terima kasih Mas Farhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mohon izin Budhevina Pak Taufik Ya Ya Judul yang sangat menarik Saya langsung menangkap Partner Partnership Itu kalau tadi dari Mr. Roberto Dari Mr. Menschman Tadi Saya menangkap Apa yang disebut dengan partnership Apa yang disebut dengan kolaborasi Kerjasama Kemudian integrasi Dan segala macam Satu kata-kata yang Nyambung satu sama lain Jadi kalau boleh Saya dikasih waktu berapa menit Ini untuk menjawab Ya Jadi Saya mau Masuk di empat Point of view Jadi internationally Collaboration Kemudian nanti Internasional antar negara Kemudian perspektif Nasional Mungkin antar kementerian Dan stakeholder Kita-kita semua Para Profesional Kemudian nanti Spesifik lagi Dari point of view Building Kemudian point of view Ke Utilitas di dalam bangunan Jadi Besar Mengecil-mengecil Saya terakhir Ikut acara COP Conference of Party Yang sebentar lagi Tiga hari lagi Akan dilaksanakan Di Mesir Nah dulu Sebelum COVID itu Terakhir 2019 Itu di Katowice Di Polandia Itu topik yang dibicarakan Saat itu adalah Digitalization Jadi itu sudah menjadi Apa namanya Konsep internasional Digitalisasi itu Menjadi tools yang sangat penting Untuk mencapai Net Zero 2050 Kemudian juga Dari 186 negara Yang Yang punya program NDC Nationally Determined Contribution Baru 136 negara Yang menyatakan Bahwa Roadmap Program-program Yang sangat detail Untuk building Itu Baru 136 negara Sayangnya Indonesia Belum termasuk Yang 136 Kemudian Kalau kita masuk Ke perspektif Nasional Kita tahu Misalnya Kalau kita bicara Green Building Ini juga Ambigu Kementerian KLHK Bilang Green Building Menjadi Domain mereka Kementerian PUPR Nah ini kan Building Building kan Domain kita Kementerian SDM Ini kan Kaitannya Dengan energi Efisiensi Dengan Emisi CO2 Dan seterusnya Domainnya Kementerian SDM Nah Saya melihat Bahwa Kolaborasi Kerjasama Juga belum Optimum PUPR Punya SIMBG Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Nanti Semuanya Akan Digitalisasikan Mulai Dari Gedung Baru Gedung Yang Diresertifikasi Nanti Nanti ada SLF Dan segala Macem SLF Juga Sampai ke Daerah-daerah Belum Kementerian SDM Punya Pome Apa Pome itu Program Online P-nya Apa namanya Saya agak lupa Program Online Manajemen Energi Semuanya Bicara Manajemen Nah Nah Kemudian Kalau Saya Masuk Perspektif Lebih Sempit Lagi Para Profesional Bidang Saya Di Energi Efisiensi Suksesnya Program Efisiensi Energi Zaman Dulu Itu 80% Dipengaruhi Oleh Perilaku Manusianya 20% Baru Tools Atau Equipment Sekarang Pasti Bergeser Manajemen Sudah Bisa Dilakukan Oleh Sistem Saya Kira Yang Dijual Oleh Schneider Semuanya Terkait Dengan Manajemen Kemudian Perkembangan Teknologi Nanti Ada Nanoteknologi Ada Fasilogic Controller Semuanya Fungsinya Untuk Melakukan Manajemen Mungkin Saat Ini Berbalik Device Equipment Menjadi 80% Orangnya Menjadi 20% Fungsinya Kemudian Kita Masuk Konsep Green Building Kebangunan Maupun Ke Utility Jadi Bangunan Kalau Di beberapa Studi Mengatakan Bahwa Menurunkan Emisi CO2 Paling Murah Adalah Dari Sektor Bangunan Bangunan Itu Menurunkan Energi Itu Bisa 30-80% Konsumsi Energi GBCI Membuktikan Itu Rata-rata Gedung Di Jakarta Konsumsi Energinya Untuk Ofis 250 KWH Per meter Persegi Per tahun Hotel Seperti Ini Bisa 400 Lebih KWH Per meter Persegi Per tahun Kemudian Yang lain-lain Rumah Sakit Juga Relatif Tinggi Gedung-gedung Yang Disertifikasi Oleh GBCI Itu Rata-rata 170 Kebawah Bahkan Beberapa Projek Saya Sendiri Di bawah 100 KWH Per meter Persegi Per tahun Bisa Dan Itu Karena Kolaborasi Itu Karena Integrated Design Karena Arsitek Dan MEP Bekerja Sama Di Awal Bukan Arsitek Mendesain Duluan MEP Nanti Dikasih Tempat Narok Cellernya Tidak Ada Dan Seterusnya Berantem Semuanya Harus Dikolaborasikan GBCI Fungsinya Adalah Kolaborator Untuk Satu Design Sekirah Itu Dari Saya Terima 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 Jadi Tantangannya Sebenarnya Adalah Kalau Saya Simpulkan Dari Yang Tadi Pak Toto Jelaskan Di Skala Nasional Sendiri Clarity Dari Green Building Ini Perlu Disepakati Bersama Sama Oleh Semua Komponen Begitu Ya Pak Toto Tapi Di Balik Itu Peluang Sangat Besar Terima Kalau Kita Bicara Digitalisasi Terima Kasih Pak Toto Saya Beralih Ke Pak Taufik Siapa Yang Tidak Kenal Ciputra Ya Kita Semua Tahu Bagaimana Kiprahnya Dalam Bisnis Property Di Indonesia Nah Pak Taufik Di tengah Era Digitalisasi Saat Ini Pak Bagaimana Ciputra Holding Melihat Tantangan Dan Peluang Dalam Memujudkan Real Estate Yang Lebih Sustainable Pak Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Farhan Terkait Dengan Sustainability Ini Kami Sebenarnya Di Ciputra Group Sesuai Dengan Amanah Almarhum Pak Ciputra Founders Kami Bagi beliau Itu Membangun Kota Adalah Merajut Kehidupan Jadi Ini sangat Dalam Sekali Dan Amanah Ini Selalu Kita Ingat Dalam Himne Yang Selalu Kita Lantunkan Setiap Saat Di Perusahaan Jadi Membangun Kota Dan Membangun Kehidupan Sangat Dalam Membangun Kehidupan Tuhan Tuhan Gak Hanya Membangun Rumah Jadi Kita Gak Semata-mata Hanya Menjual Rumah Produk Tapi Juga Bagaimana Kita Membangun Suatu Lingkungan Jadi Lingkungan Yang Nyaman Lingkungan Yang Habitable Itu Menjadi Sangat Penting Bahkan Juga Membangun Hubungan Hubungan Antara Penghuni Di Dalam Kawasan Yang Kami Bangun Karena Kami Portfolio Kami Lebih Banyak Di Township Development Dibanding Yang High Rise Building Atau Super Block Ada Juga Majority Core Competence Kami Di Township Scale Development Jadi Hal ini Menjadi Sangat Penting Dan Essential Yang Berkatan Dengan Kehidupan Dan Menjadi Perhatian Yang Sangat Besar Kemudian Isu Lingkungan Yang Sani Juga Semakin Relevan Ada Perubahan Iklim Dan Dan Juga Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Pengalaman Kita Sehari Hari Dan Ini Menjadi Perhatian Yang Penting Juga Di Dalam Pengembangan Kami Di Kota Kota Yang Kami Bangun Jadi Tidak Hanya Membuat Rumahnya Saja Kita Pertimbangkan Lingkungannya Ketahanan Terhadap Aspek Perubahan Iklim Yang Kita Mesti Adaptasikan Dan Juga Kita Menglihat Biaya Energi Yang Semakin Tinggi Dan Mungkin Semakin Tidak Terkendali Banyak Aspek Yang Mempengaruhi Biaya Energi Ini Kadang-kadang Kita Tahu Sendiri Bagaimana Di Eropa Terdampak Biaya Energinya Makin Tinggi Karena Faktor Yang Diluar Kendali Mereka Maka Terhadap Penghematan Energi Ini Sangat Penting Dan Kita Membutuhkan Instrumen Bagaimana Produk-produk Yang Kita Kembangkan Ini Bisa Berkontribusi Dalam Penghematan Energi Tadi Dan Juga Bagaimana Kita Men-generate Renewable Energi Di Dalam Pengembangan Yang Kita Lakukan Maka Di Sini Setiap Stakeholder Dalam Pengembangan Kami Selalu Kami Libatkan Baik Dari Kami Sebagai Pengembangan Sendiri Dari Pihak Marketing Dari Pihak Konsumen Pihak Regulator Dan Juga Vendor Pun Juga Kami Sangat Libatkan Bagaimana Kita Bersama-sama Wujudkan Pengembangan Yang Sustainable Dan Berkelanjutan Ini Terima kasih Tadi Apa Membangun Kota Itu Merajut Kehidupan Jadi Gak Cuma Membangun Rumah Tapi Juga Membangun Home Istilahnya Mungkin Ya Pak Ini Connect Sama Inisiatif Kita Di Senedar Kita Punya Home Of Future Tidak Hanya Membangun Rumah Tapi Juga Kita Membangun Home Dengan Produk Produk Teknologi Teknologi Yang Kita Punya Dan Tadi Pak Tope Sudah Menyeburkan Bahwasannya Salah Satu Challenge Adalah Biaya Hubungannya Dengan Penggunaan Energi Begitu Ya Pak Betul Sekali Baik Terima kasih Pak Tope Kita Lanjut Ke Bu Devina Nah Ini Kita Beralih Ke Supply Chain Ibu Menurut Bu Devina Kalau Kita Lihat Tantangan Dan Peluang Manajemen Supply Chain Dalam Konteks Sustainability Gimana Ibu Terima kasih Pak Farhan Pertanyaannya Saya Bekerja Di Senades 7 Tahun Dan Selalu Dalam Supply Chain Jadi Saya Beruntung Saya cerita Sama Pak Taufik Dan Pak Toto Dulu Waktu Snyder Mulai Untuk Sustainability Sangat Sangat Humble Jadi Saya Melihat Evolusinya Bagaimana Sustainability Menjadi Salah Satu Bisnis Strategi Seperti Sekarang Ini Terutama Yang Diterjemahkan Kedalam Supply Chain Kita Jadi Kalau Saya Lihat Saya Terjemahkan Kedalam Pertanyaannya Tantangan Terbesar Untuk Sustainability Itu Adalah Alignment Jadi Sustainability Topik Itu Sangat Besar Kita Bisa Mulai Tadi Dari Lingkungan Kita Bisa Mulai Dari Siltre Ekonomi Itu Merely About Sampah Tadi Kita Ngomong Tentang Energi Jadi Kalau Tadi Kita Lihat Pak Robert Sudah Sudah Bilang Secara Korporasi Itu Orang Secara Korporasi Perusahaan Sudah Niat 81% Sudah Mau Bergerak Ke arah Itu Tapi Yang Benar-benar Bisa Menerjemahkan Ke arah Action Itu Baru 41% Karena Topiknya Sebegitu Besar Kadang-kadang Orang Mau Itu Belum Cukup Untuk Bisa Membuat Perusahaan Itu Bergerak Benar-benar Untuk Menerjemahkan Niat Yang Baik Itu Jadi Kompleks Kadang-kadang Teknikal Jadi Antara Strategi Dan Action Itu Kadang-kadang Baur Dulu Waktu Snyder Mulai Itu Kita Cuma KPI Dua Energy Saving 3% Setiap Tahun Di Setiap Fabrik Kita Kemudian Kita Cuma Bisa Mengirim 3% Dari Sampah Yang Kita Hasilkan Ke Landfill Itu Itu Dikerjakan Selama Bertahun Tahun Tapi Setiap Tahun Ditingkatkan Jadi Sekarang Kalau KPI Sampah Kita Di Fabrik Itu Pak Ada Tiga Supaya Dulu Programnya Toward Zero Waste To Landfill Sekarang Waste To Resource Jadi Artinya Kita Lebih Memberikan Nilai Lebih Kepada Sampah Kita Jadi Bukan Sebagai Buangan Tapi Dia Sebagai Resource Jadi Ada Tiga KPI Itu Sampah Haja Jadi Harus Ada Recovery 99% Jadi Cuma 1% Yang Bisa Landfill Yang 100% Hustus Waste Harus Dikelola Secara Responsible Kemudian Sampah Yang Kita Bakar Sebagai Energy Ini Sebenarnya Niatnya Baikan Untuk Menghasil Energy Tapi Karena Caranya Dengan Dibakar Dan Menghasilkan CO2 Jadi Kita Tidak Bisa Apreciate Sebanyak Akhirnya Kita Hanya Memerbolehkan 10% Saja Sampah Yang Kita Hasilkan Untuk Bisa Dibakar Jadi Itu Ya Jadi Saya Ngomong Sudah Banyak Technicality Jadi Tantangan Satu Alignment Antara Kita Semua Visinya Sama Musuhnya Sama Adalah Climate Change Tapi Kita Mau Bergerak Dari Mana Kalau Dari Bangunan Itu Ada Standarisasi Ada Benchmark Kalau Dari Bapak Dari Segi Builder Jadi Alignment Antara Antara User Tadi Banyak Nganis Pani Bilang Integration Kemudian Yang Kedua Itu Technicality Jadi Secara Snyder Baru Merevisi Carbon Pledge Kita Untuk 2050 Yang Tadinya Kita Bilang Carbon Pledge Walaupun Nanti Terjemahannya Itu Sama Yang Tadi Si Robert Rossi Bila Net Zero Ready Nah Itu Hanya Masalah Transisi Yang Tadi Dia Bilang Kita Merevisi Sekarang Kita Dapat Requirement Dari SBTI Science Based Target Yang 1,5 Derajat Celcius Jadi Sekarang Dari Tart Secara Global Standard Itu Mereka Standar Net Zero Itu Tidak Cuma Bilang CO2 Scope 1 Scope 2 Scope 1 Scope 2 Mungkin Istilah Jargon Tapi Pada Dasarnya Kita Sudah Harus Melihat Emisi Karbon Yang Dikirim Oleh Supplier Kita Itu Itu Akan Menjadi Bagian Responsibility Kita Atau Produk Yang Kita Kirim Ke Customer Itu Ada Sebagian Responsibility Di Snyder Jadi Antara Separuh Dari Customer Separuh Dari Supplier Itu Membuat Pasokan Rantai Kita Jadi Semakin Kuat Integrasinya Dengan Kiri Dan Kanan Jadi Itu Peluang Segalikus Tantangan Jadi Skopnya Tambah Besar Tapi Kita Melihat Peluang Bahwa Kita Akan Bisa Bekerja Sama Dengan Lebih Baik Karena Tadi Ada Network Kalau Dilihat Tadi Network Yang Digambarkan Oleh Manisman Kita Buda Bukan Linear Lagi Udah Web Jadi Akan Lebih Cepat Akselerasi Dengan Komunikasi Dan Sebagainya Yang Yang Saya Ingin Tambahkan Lagi Snyder Electric Juga Sudah Ini Jadi Peluang Kita Punya Smart Factory Di Batam Yang Di Recognize Oleh World Economic Forum Dan Dia Sudah Menjadi Semacam Training Ground Untuk Kementerian Industri Jadi Kita Selalu Welcome Orang-orang Atau Partner Yang In Belajar Bagaimana Mendigitalisasikan Operasionalnya Supaya Jadi Lebih Smart Dan Lebih Cepat Dan Lebih Produktif Jadi Kalau Saya Melihat Setiap Tantangan Pasti Ada Peluang Jadi Demikian Untuk Supply Chain Terima 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 Sangat Lengkap Tidak Saya Summary Lagi Tapi Yang Saya Tanggap Salah Satu Challenge Menterjemahkan Strategy To Action Itu Tidak Gampang Ibu Dalam Konteks Baik Saya Kembali Kepat Toto Nah Setelah Kita Tahu Tadi Tantangan Dan Peluang Bagaimana Untuk Membangun Kemitraan Dalam Mendukung Digitalisasi Bangunin Hijau Supaya Target Net Zero Emission Tadi Itu Bisa Tercapai Pak Terima Kasih Mas Farhan Jadi GBCI Dengan Segala Perjuangannya Modalnya Dengkul Jadi GBCI Itu Dibangun Oleh Para Profesional Tidak Seperti Negara Negara Yang Lain Saat Itu 2008 2009 Itu Kita Sudah Dengar Lead Mau Masuk Kemudian Greenmark Dari Negara Tetangga Mau Masuk Greenstar Dari Australia Mau Masuk Kita Ini Kan Bisa Membuat Green Yang Value Indonesia Sehingga Dengan Hanya Semangat Niat Yang Baik Kita Harus Selamatkan Bumi Kita Indonesia Kita Harus Bangun GBCI Kira-kira Seperti Itu Sehingga Saat Itu 2009 Sudah Establish Sudah Terbangun GBCI GBCI Meskipun Baru Bisa Nyusun Rating Toes 1 2 Selama 4 Tahun 5 Tahun 2 Tahun Yang Lalu Baru Status GBCI Ini Setara Dengan Internasional Yang Lain Establish Member Jadi Sama Statusnya Dengan Greenmark Greenship Maupun Kita Namanya Greenship Yang Dibangun GBCI Saat Ini Kita Sudah Punya 5 Rating Toes Kemudian Nambah Satu Lagi Nanti Yang Terkait Dengan Pertanyaan Itu Net Zero Healthy Building Yang Sekarang Lagi Didevelop Oleh GBCI Jadi Tentu GBCI Harus Selalu Berkolaborasi Dengan Baik Dengan Pemerintah Baik Dengan Para Vendor Dengan Para Penyedia Jasa Green Teknologi Teknologi Baru Dan Seterusnya Sehingga Apa Namanya Kadang-kadang Kita sudah Menyiapkan Satu Konsep Green Tapi Nanti Di Tengah Jalan Itu Juga Orang Akan Balik Lagi Karena Sistem Karena Kontraktor Karena Yang Lain-lain Karena Harus List Cost Dan Segala Macem Balik Lagi Desainnya Mundur Enggak Seperti Yang Di Inginkan Nah Fenomena Membangun IKN Saya Kira Juga Itu Sesuatu Yang Sangat Fenomenal Kita Harus Kawal Juga Bareng Bareng Meskipun Presiden Sudah Teriak Harus Smart City Harus Sustainable Harus Konsepnya Nanti Smart Grid Energinya Semuanya Terpadu Tetap Harus Kita Kawal Juga Jadi Kita Tidak Akan Melihat Lagi Mestinya Nanti Kalau IKN Jadi Itu Ada Kabel-kabel Listrik Di Atas Kepala Kita Nanti Semuanya Sudah Multi Use Dug Multi Use Tunnel Atau Integrated Dug System District Cooling Sudah Enggak Masing-masing Gedung Itu Mendinginkan Ada Jailer Sendiri Sendiri Semuanya Cooling Services Kemudian Tadi Kalau Bu Devina Cerita Mengenai Pemilahan Sampai Sampai Ke Waste To Landfill Konsepnya IKN Sudah harus Waste To Energy Waste Itu Energi Nah Itu Semuanya Masuk Di Tunnel Itu Harus Kita Kawal Jadi Tantangannya Cukup Berat Karena Kalau IKN Jadi Dengan Konsep Setara Dengan Negara-negara Yang Lain Membangun Kota Baru Smart City Yang Betul-betul Smart City Republikasinya Akan Gampang Membangun Kota Yang Lain Jakarta Juga Begitu Pak Anies Beberapa Minggu Yang Lalu Meresmikan Sekolah Net Zero School Disupport Oleh GBCI Ada Empat Sekolah Nah Ini Baru GBCI Baru Meluncurkan Net Zero Healthy Building Itu DKI Sudah Langsung Tertarik Jadi Dan itu Nanti Sertifikatnya Paling Murah Sedunia Karena Enggak Lebih dari 30 juta Sudah Sudah Dapat Sertifikasi Green Building Konsepnya Konsepnya Adalah Semuanya Digitalisasi Konsepnya Adalah Evident Based Dibuktikan Bahwa Sekolah Itu Gedung Itu Konsumsi Energinya Ya Sangat Rendah Kalau Iklan Di TV How Can You Go Iklan Di TV How Can You Use Your Energy Baru Kalau Energinya Sudah Hemat Baru Nanti Renewable Energy Dipasang Di Atas Atap Cukup 10% Dari Renewable Energy Sudah Masuk Di Kategori Net Zero Ready Kalau Seluruhnya Ya Nanti Full Net Zero Dan Itu Bisa Di Indonesia Dilakukan Mungkin Bapak Ibu Sekalian Pernah Dengar Dulu Pertamina Mau Membangun Pertama Kali Net Zero Building Sayangnya Presiden Harus Memutuskan Ditunda Karena Duitnya Banyak Sekali Itu Saya kira Pak Baran Terima kasih Terima kasih Pak Net Zero Healthy Building Itu Salah Satu Cara GBCI Bekerjasama Dengan Semua Pihak Terutama Pemerintah Beralih Ke Pak Taufik Untuk Cipurta Holding Sendiri Bagaimana Cipurta Holding Mendorong Digitalisasi Ini Melalui Kemitraan Strategis Dalam Mengatasi Tantangan Pembangunan Gedung Yang Sustainable Mas Horhan Diterkat Dengan Bangunan Yang Ramah Lingkungan Hemant Energi Kita Punya Komitmen Yang Cukup Baik Bahwa Kita Juga Sebagai Corporate Founder Dari GBCI Mitra Kita Dari GBCI Setup kita sudah bermitra dengan GBCI bersama para pengembang utama di negeri ini dan juga kami membangun kemitraan juga dengan AFC dengan platform Edge-nya, Excellent in Design for Greater Efficiency untuk menyediakan atau membangun rumah yang mampu menghemat energi di atas 20% jadi kita melakukan kemitraan bahkan sebagai pionir apalagi proyek ketika AFC masuk ke Indonesia membawa platform Edge-nya tersebut jadi ketika itu berkaitan dengan aspek yang terkait dengan penghematan itu kan aspek yang paling gampang dilihat oleh konsumen seberapa sih investasi yang dia bayar itu bisa mampu dikembalikan pada investasi yang dia bayar jadi ketika melihat rumahnya bisa menghemat energi sekian persen mereka akan happy jadi kita menjual sesuatu yang memang benefitnya itu bisa dirasakan oleh konsumen jadi kemitraan dengan AFC itu terus kita kembangkan bahkan kita terus mensertifikatkan bangunan-bangunan kita yang kita bangun dengan Edge, kita lakukan assessment dan juga selain itu juga kita melakukan kemitraan dengan vendor-vendor yang memiliki teknologi atau instrumen yang mampu melakukan penghematan energi tadi misalnya teknologi smart home kita udah mulai beberapa tahun yang lalu bahkan ketika developer lain belum kesana kita sudah masukkan teknologi smart home di produk-produk kita bukan hanya sebagai gimmick marketing tapi udah menjadi part of building standart untuk mampu membantu bagaimana energi itu bisa dihemat tadi dan juga kita dengan berlakunya renewable energy on grid gitu ya solar PV on grid kita juga terus mencari bermitra dengan para vendor-vendor potential yang mampu berkolaborasi untuk mewujudkan solar rooftop di produk-produk kami juga seperti itu jadi sudah banyak ya Pak ya kemitraan yang kita bangun dengan beberapa pihak ya Pak ya termasuk dari penggunaan teknologi smart home ya Pak ya kita juga punya produknya Pak nanti kita bisa bicarakan untuk dipakai juga ya Pak ya ya kami mendunggu-dunggu sebenarnya dari dari apa pemain utama yang berkompetensi yang memiliki kompetensi dalam penghemat energi ini gitu terima kasih Pak Taufik meralih ke Bu Devina nah kembali lagi nih Bu kita bicara tentang supply chain yang ramah lingkungan nih nah ini gimana nih Bu menurut Bu Devina apa nih peran dari perusahaan dalam bermitra untuk menciptakan supply chain yang ramah lingkungan oke buat saya ada dua hal Pak yang bisa diterjemahkan ke dalam kemitraan itu kalau tadi kita berangkat dari visi yang sama bahwa kita fighting against climate change itu dan kita menyadari bahwa ada kesenjangan antara beberapa perusahaan kemitraan ada yang sudah mateng, ada yang baru mulai, ada yang setengah, setengah mateng ada yang sudah lebih advance tapi gak tahu lagi mau apa setelah itu nah jadi kalau misalnya kita berusaha harus memberikan kesempatan bekerja dimanapun orang itu berada di dalam tahap apapun berada kalau kita hubungannya dengan supplier kita ya dan itu ada yang supplier kecil, ada yang supplier besar yang skalanya dunia nah itu kita ada suatu program di dalam supply chain kita itu namanya Zero Carbon jadi kita membantu supplier-supplier kita untuk mendekarbonisasi operasional mereka karena again separoh dari yang mereka kirimkan ke kita sebagai raw material itu buat kita akan menjadi footprint juga, carbon footprint di dalam produk kita jadi bagaimana caranya kita bisa mengecilkan CO2 footprintnya mereka gitu itu satu, jadi yang kita tawarkan mereka adalah betuli dulu deh cara measurementnya jadi measurement ini sangat penting karena yang perlu kita lihat adalah yang diukur itu apakah merepresentasikan keseluruhan pemakaian energi atau resource mereka yang mereka pakai ada yang baru 50% ada yang baru 70% tapi disitu terlihat bahwa sudah mulai pengukurannya jadi harus diperluas diperlebar sampai mewakili apa yang sebenarnya dia pakai gitu jadi disini ada juga secara implisit apakah data yang mereka sajikan atau ke pemakaian yang mereka pakai itu reliable data yang diberikan kepada kita apakah reliable itu jadi yang buat kita karena kita beneran serius gitu ngitung CO2 footprint kita gitu itu di segi supplier di dalam service atau produk yang mereka kirim ke kita di sisi kanan itu ada customer kemitraan kita dengan customer banyak jadi kalau misalnya produk kita kita kirim ke customer itu nanti at the end of the day setelah life cycle nya selesai setelah life age nya selesai itu produknya mau kemana nah itu buat kita tuh secara sustainability di Snyder kita ada yang program circular economy dan ini makin lama juga makin jelimet gitu makin lama makin kompleks yang kita tidak lagi berbicara tentang 3R tapi perkembangan dari 3R itu jadi 10R walaupun prinsipnya sama ada reduce, reuse dan recycle jadi itu kita ingin bekerja sama dengan customer bagaimana cara mereka memakai produk kita supaya bisa tahan lama supaya mereka juga tidak memakan banyak resources ya dari produk-produk itu atau setelah life age nya itu kita bisa berkolaborasi entah itu tidak membuang ke landfill tapi bagaimana kita bisa menyalurkan our use product for the benefit of orang lain yang masih membutuhkannya gitu jadi kita bisa mengembangkan secondary market misalnya untuk itu tapi kita berkolaborasi dengan customer itu aja Pak ya jadi kalau kita bicara ramah lingkungan masih clear dulu ibu ya measurementnya apa gitu ya sehingga kita bisa menyeburkan bahwasannya ini adalah ramah lingkungan gitu ya baik terima kasih Bu Devina very clear nah pertanyaan terakhir buat semua narasumber kita hari ini pertanyaan yang sama Pak Totok, Pak Taufik, Bu Devina apa nih rekomendasi dari Bapak-Bapak dan Ibu untuk menciptakan kemitraan jangka panjang yang sustainable silahkan dimulai dari Pak Totok terima kasih Mas Farhan ya jadi kalau di level pemerintah tentu kita bisa memberikan program ataupun kerjasama-kerjasama yang baik jadi konsep mengenai sustainable itu harus diterjemahkan ke dalam satu bagian dari prestasi, bagian dari penghargaan, bagian dari keberhasilan seseorang saya pernah dipanggil oleh wakub DKI waktu itu terkait dengan green building, terkait dengan efisiensi kira-kira pertanyaannya sama usulan Anda untuk DKI Jakarta seperti apa? ya kalau Bapak mau tema yang Bapak sampaikan tadi smart city itu ya dimulai dari DKI jadi DKI itu bisa membuat energy monitoring system untuk katakan dimulai dari kantor DKI-nya sendiri di DKI kantor pusat kemudian ada wali kota-wali kota di seluruh DKI Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, segala macam dipasanglah energy monitoring system dari kantor mereka siapa yang paling hemat nanti di 17 Agustus mendapat penghargaan mereka mendapatkan mereka mendapatkan samalah kalau di Thailand rajanya itu sangat dihargai karena raja itu kalau meresmikan sesuatu selalu ada simbol-simbol energi efisiensi gong mereka juga mengukul gong kayak kita nah mestinya kita ada tokoh-tokoh yang seperti itu yang bisa membawa sustainability, energi efisiensi, green building itu menjadi bagian dari kinerja dia untuk diterjemahkan ke sehari-hari kebetulan saya sebentar lagi nanti membantu Kementerian SDM mau mensertifikasi 550 Pemda untuk ngelola gedungnya menjadi energy manager didanai oleh dana dari Inggris saya bilang jangan hanya sekedar dapat sertifikatnya jadi nanti gedung yang sudah ditunjuk energy managernya ya gedungnya nanti ada pilot-pilot project yang gedungnya kalau perlu sampai net zero building halus terbukti jadi konsep-konsep konsep-konsep net zero dan energi efisiensi sustainable itu diterjemahkan ke dalam perilaku sehari-hari ke dalam prestasi, ke dalam dan saya kira apa namanya Schneider juga akan support untuk hal-hal semacam itu jadi banyak aspek dan mudah-mudahan nanti akan ada beberapa pilot project yang bisa dilakukan dan saya butuh support juga dari Schneider terima kasih Pak Paran Baik terima kasih Pak Toto Lanjut Pak Tofik Ya Kuncinya sebenarnya ada di kolaborasi dan pelibatan stakeholder untuk mencapai semua ini kalau tadi kita lihat tantangan di presentasinya tadi ada masalah isu cultural transformation gitu ya di level semua seluruh take holder kalau di kami terutama di perumahan itu terutama adalah warga penghuni karena kami sebagai developer kan hanya mendeliver produk kemudian ketika seluruh produk itu sudah terhuni dan terdeliver sebenarnya kami kan udah pull out ya pull out dan kita tidak di situ lagi di hand over seluruhnya kepada penghuni dan ini penting untuk membangun awareness penghuni ini jadi membangun culture tadi mentransformasikan budaya yang ramah lingkungan maka kami di grup Ciputra kami membangun suatu platform pengembangan yang kita namakan eco-culture jadi ada culture nya juga di situ mengapa menjadi penting eco-culture ini spiritnya sebenarnya dibangun dari embrace the community jadi jangan sampai visi sustainability itu top down saja tapi harus ada interaksi dengan stakeholder untuk terlibat di dalamnya nah eco-culture ini mungkin semacam penerjemahan tiga pilar sustainability ke dalam enam langkah aksi di grup Ciputra yang meliputi manajemen meliputi energi menerji waternya kemudian waste kemudian ekosistem dan juga community nah di setiap aspek itu kita tersembahkan dalam bentuk rencana-rencana aksi di dalam membangun bangunannya memastikan bangunannya itu hemat energi dia juga konservasi air juga kita perhatikan dalam pengembangan kawasan kemudian juga pengelolaan limbah dipastikan itu terkelola dengan baik tidak mencemari gitu ya dan juga kemudian kita memastikan ekosistem yang kita bangun itu sustain kita pelihara keseimbangan hayatinya mikroklimatenya kita pelihara itu terus-terus kita bangun dan juga terakhir adalah community kita trigger mereka dengan kegiatan-kegiatan yang rutin social interaction itu menjadi aspek yang penting di dalam pembangunan suatu lingkungan hunian yang sehat ya karena kita nggak nggak akan merasa nyaman kalau kita dengan tetangga itu nggak saling sapa gitu ya rumah udah bagus udah aman terus hemat energi tapi nggak bisa saling menyapa itu kan suatu hunian yang nggak resilient ya nah resiliency ini menjadi sangat penting sehingga kita selalu adakan kegiatan-kegiatan yang men-trigger social interaction ini kita lakukan ekobike di proyek kita ekowalk gitu ya kita lakukan ekorobik berolahraga bersama gitu terus kita juga ekofarming bisa berkebun bersama di lahan-lahan yang belum kita kembangkan jadi warga bisa menikmati juga manfaat dengan lahan-lahan yang belum kita kembangkan untuk mereka bisa berinteraksi dan juga menjadi hidup lebih nyaman sehat secara fisik dan juga sehat secara rohani nah perlibatan dan kolaborasi menjadi kunci yang sangat penting disini terima kasih Pak Taufik lanjut Bu Devina terima kasih saya rasanya cuma mengulang-ulang aja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Toto dan Pak Taufik tapi memang tidak ada kata lain bahwa berkolaborasi itu sangat penting jadi yang bisa kita lakukan sebagai di supply chain itu adalah kita menyediakan platform-platform atau kesempatan-kesempatan ya dimana tadi yang kita kerjasama dengan Menteri Perindustrian untuk pada dasarnya kita adalah technology provider kalau Snyder kan jadi kita memang kita sendiri di dalam Snyder itu jadi kita tuh selalu dua sisi mata uang Pak jadi di dalam itu kita benerin dulu jadi we live our values gitu smart factory kita kita buat smart supaya kita bisa meyakinkan orang keluar itu bahwa kita bisa bersama-sama menjadikan dunia ini lebih baik kita sudah ada contohnya di pabrik kita dan kita buktikan sendiri dulu bahwa sebelum kita berpartner atau bermitraya jadi kalau misalnya siklus itu sudah bisa berjalan bagaimana caranya supaya kerjasama ini bisa terus berlanjut karena sustainability itu long term agenda gitu jadi harus ada usaha-usaha untuk mengupayakan bahwa kolaborasi ini tetap eksis dan progresif gitu secara konstruktif kita tahu dimana kita berada sekarang seperti SBTI kemarin ya itu baru lahir akhir tahun kemarin akhirnya kita jadi merevisi lagi target CO2 kita jadi kolaborasi itu yang kita sediakan juga tadi Pak Manispan bilang ada exchange ya itu yang kita sediakan open platform untuk mitra-mitra kita jadi rasanya ini kalau sudah ada platform yang memungkinkan kita untuk saling belajar akan membantu kita apalagi kalau misalnya Snyder itu kan sebenarnya enabler artinya kita sebagai teknologi provider itu kita ingin belajar dari tantangan bapak-bapak dari mitra semua bantu kita untuk mengerti permasalahan supaya kita bisa tetap berinovasi apalagi yang dibutuhkan oleh apalagi sih tantangan untuk kita bersama-sama melawan climate change gitu jadi platform-platform seperti ini kita harus manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita bisa sinergikan secara progresif kita bisa membuat usaha kita jadi lebih konstruktif untuk melawan musuh kita bersama ya itu climate change itu aja terima kasih Pak terima kasih Mudevina jadi tadi Pak Toto yang saya tangkap adalah awareness terhadap sustainability itu sangat penting ya Pak ya untuk bisa diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak ya kemudian tadi dari Pak Tovik kolaborasi dan keterlibatan dari semua stakeholders itu juga sangat penting untuk menciptakan kemitraan jangka panjang berkelanjutan ya Pak dan juga platform ya Bu contoh seperti kita di Snyder kita harusnya mentransform value kita gitu ya untuk sebagai energy provider ya dalam konteks sustainability very clear Bapak-bapak dan Ibu